Oh hukum ya transaksi terapetik dan hukum medik dari hukum itu secara umum disampaikannya ada pidana, perdata, ada administratif, dan terkait dengan profesi tadi ada majlisnya, terkait dengan disiplin juga tidak ada. Nah ini saya akan menyampaikan walaupun temanya malpraktik medik, tapi kita akan lihat nanti irisan-irisan dari hukum tersebut untuk bisa menjelaskan bagaimana hukum kesehatan itu berada. Tentunya sebetulnya menurut saya ya. Oke kita lanjutkan dulu saja. Ini ada istilah tadi tentang malpraktik yang diajukan kepada hakim. Dan memang kita sering menyampaikan kalau hukum pidana kesehatan itu sering diasosiasikan dengan hukum pidana penjara. Tapi ternyata memang ada hukum yang dijatuhkan oleh hakim yaitu hukum pidana denda. Ini juga saya baru tahu belakang tangan ya, dengan putusan dari hakim pengadilan negeri di Tampung Utara. Ini adalah kasus perawat yang memberikan pertolongan kepada pasien yang abses lalu menjadi tetanus dan pasiennya mati. Dan itu diputuskan dengan hukuman pidana denda, bukan pidana penjara. Nah itu sudah dikaji ya oleh kakak kelas Anda dan kebetulan saya pemimpin satunya. Itu cukup menarik dan saya juga banyak belajar dari mahasiswa itu. Saya dulu berasumsi bahwa pidana itu hampir selalu pidana dengan kurungan, ternyata pidana denda. Dan yang bersangkutan itu memang tidak di penjara, hanya membayar denda saja. Tapi di dalam prosesnya, karena hakim ini dilindungi oleh undang-undang dan itu sudah inkrah, ya pasien tidak ditahan tapi membayar denda berapa juta. Dan setelah saya terisik mendalam dari kajian mahasiswa itu dan memang dibuka, dan memang ada celah-celah sebetulnya yang, ini pendapat saya ya, dan pendapat juga Pak 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 Pak. Itu ada celah-celah yang memang sepertinya diabaikan gitu, entah itu disengaja atau tidak. Sehingga memang mengarah ke sana. Kenapa begitu? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tidak lengkap dan proporsional gitu oleh yang bersangkutan. Walaupun sekarang yang bersangkutan tidak lagi di sana, tapi tetap jawaban yang diberikan sangat normatif sekali. Sehingga terkesan bahwa ya memang ini ada sesuatu yang memang ya tentunya harus diuji ya, harus diuji. Tapi saya nggak tahu itu masih bisa dihajukan banding, harusnya sih. Nggak bisa ya karena udah cukup lama gitu. Nah itu ya yang ada sekarang. Jadi ya memang harus dipahami. Dan mungkin kalau boleh orang semua malpraktik disangkapi. Nah kan sebetulnya pasal malpraktik ini nggak ada di dalam KUHP ya. Adanya kan di dalam KUHP itu pasal 359, 360, 361. Barang siapa yang menyebabkan orang mati. Maka yaitu 359, 360, 361. Oke kita lanjutkan. Ini tentang pelanggaran ya. Jadi yang dinilai itu adalah prosesnya sebetulnya, bukan hasilnya. Proses. Makanya tadi ini ada kaitan antara etika profesi, kode etik, dan hukum. Makanya saya bilang, setiap ada pelanggaran hukum, hampir pasti itu ada pelanggaran etik dan disiplin. Nah kita lihat. Jadi yang dilihat itu adalah proses. Walaupun misalnya pasiennya mati. Tapi kalau prosesnya benar, itu harusnya tidak disalahkan. Tapi terkadang jaksa atau penyidik menyampaikan pasiennya mati. Saya sering sampaikan, yang dinilai itu bukan akhir. Akhir itu kan istiar. Apalagi kalau pasien itu pada saat end staging, jadi pada tahap akhir. Itu nggak bisa. Nah jadi itu yang harus dinilai. Siapa yang menilai? Ya tentunya nanti yang setara. Setara itu bukan berarti, kayak kasus tadi ya, yang dilakukan mantri itu juga, itu saksi ahlinya dokter pedah. Saya bilang, waduh itu kan nggak boleh seperti itu. Itu setara harusnya. Jadi siapa yang jadi saksi harusnya juga mantri, yang jam terbangnya sama. Ini jadikan sakinya dokter pedah. Dan banyak seperti hal-hal yang lain. Oke, kita lanjut. Ini ada standar profesi. Ini undang-undang praktik kedokterannya. Perasaan nomor 29. Tahun 2004, tentang di pasal 50, jatakan bahwa standar profesi itu adalah batasan kemampuan. Tadi, kompetensi. Kalau unlocking kompetensi, atau kekurangan kompetensi itu masuk di pidana nggak ya? Gitu. Dia tidak kompetensi. Dia kurang kompeten. Tapi dia melakukan. Itu pelanggaran pidana atau pelanggaran hibri? Yang berani. Tergantung kasusnya, Rob. Jadi kalau misalnya keadaan darurat, sedangkan yang ada waktu itu hanya dia, ya meskipun dia tidak berkompetensinya, belum sampai di sana, tapi kegawat daruratannya dia bisa sudah tanganin. Tapi kalau waktu itu ada yang lebih berkompetensi, berarti harus melakukan yang lebih kompetensinya. Ternyata memang ada yang lebih kompeten. Pertanyaannya, nunggu yang berkompeten atau tetap melaksanakan? Nah, itu yang sering dialamin, Rob. Sebenarnya sebelum yang berkompetensi datang, berarti masih tanggung jawab yang bersangkutan. Tapi setelah yang berkompetensi, misalnya kasus bedas, saya pernah ngalamin itu, Rob. Jadi waktu itu, kalau nggak salah, pasien rujukan. Rujukannya pasien ibu hamil, janin masih hidup, tapi ibunya pernah sempat karyak Ares. Lakukan RJP, kemudian masih berdetak jantungnya. Kemudian kita konsul ke bagian kebidanan, minta perbaikan KU. Kemudian anestesi untuk masuk SU, minta determinasi. Nah, itu pro dan kontra juga, Rob. Akhirnya saya lapor ke yang anestesi, konsulen waktu itu, jawabnya perbaikan KU. Tapi secara logika saya, ya nggak mungkin perbaikan KU lagi. Yang penting saat itu adalah menyelamatkan janinnya. Akhirnya saya lapor ke KSMF anestesinya. Akhirnya beliau nelpon dokter yang jaga, malam itu akhirnya dilakukan penyelamatan janinnya. Alhamdulillah si bayinya selamat, sekarang hidup, tapi ibunya dirawat di ICU satu minggu waktu itu, Rob. Jadi waktu itu, karena saya lagi jaga, pastinya sebenarnya kompetensi saya sudah lewat, bukan kompetensi saya lagi, tapi karena yang bersangkutan, yang berkompetensi belum datang, berarti masih tanggung jawab saya. semampu saya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Seperti itu, Rob. Ya itu sangat benar sekali, dan memang harus dilakukan begitu. Memang itu tidak ada tuntutan. Tapi ketika ada tuntutan, ini yang saya sering tidak suka. Yang kadang-kadang ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu levelnya lebih rendah. Benar, Rob. Saya nggak suka seperti itu. Makanya kalau saya jadi saksi, saya tegas. Saya tegas sekali ngomong sama, kamu, saya bilang, saya kamu-kamu aja. Kamu jangan begitu. Kalau kamu begitu, saya ngejeblosin kamu. Karena saya nggak bisa. Kan itu justru harusnya berterima kasih. Karena harusnya ya udah ready aja bisa. Bilang kan. Karena penting saya tinggalin aja. Tapi itu juga jadi pertanyaan. Itu yang menamakan dilema etik. Jadi kita harus, tadi ada empat kaedah dasar bioetik, tentang Beneficent, Non-Reficent, Justice, dan Autonomy. Tapi ada kartu truthnya, yaitu Prima Passi. Prima Passi itu kita menjawab tadi tergantung. Dan kita harus bisa memainkan kartu itu dengan baik dan benar. Supaya kita bisa bekerja secara profesional yang penuh. Dalam kondisi yang penuh dinamika. Kenapa ya? Dari dulu, dari zaman saya koas. Saya 1995 udah jadi dokter. Tahun 1995. Itu ya sama kayak begitu. Terus nggak kapok-kapok. Harusnya kan JPJP itu harusnya stand by di situ. Ada cerita ini, inilah, inilah, itulah. Tapi di beberapa sentra pemilik pendidikan, karena JPJP itu memang duduk di situ. Duduk, nggak tungguin. Kalau jadwal dia jaga, seperti tadi. Nggak nunggu. Kalau nunggu, pasien nggak ada, itu mati. Berpacu dengan nyawa. Nah ini, standar-standar ini. Jadi ketika memang kita diperiksa, ketika kita diperiksa, ya harus duduk bareng dulu. Diskusi dulu. Jangan sampai nanti ada salah menyalahkan. Dan saya juga berkali-kali seperti itu. Dan tadi saya sampekan, saya akan segar. Jadi kalau ada itu, malah saya akan giring gara yang bersangkutan. Karena dia sudah berniat akan mencelakakan. Apa namanya? Akan mencelakakan, mengorbankan yang di bawahnya. Dan itu sebenarnya menurut saya tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Terus, oke. Dan sebenarnya banyak ya dinamika dinamika di UBD itu. Dan saya juga sering, apa ya, sering mengikuti dinamika itu. Apalagi ya, sudah Covid itu ya. Itu luar biasa. Oke, kita lanjut. Ini kontak hukum. Hukum itu ada yang berdasarkan kesalahan. Ada offset, sengaja. Ada kulpa, kelalaian. Nah ini malpraktek. Itu sering dikategorikan ke dalam sini. Kulpa atau kelalaian. Jadi, apalagi itu bersifat kulpa latak. Jadi, benar-benar berat. Cacat. Cacat itu panca indera. Tidak bisa melihat, menengat. Tidak bisa merasakan. Atau ya sering dikatakan malpraktek. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kalau malpraktek, kelalaian. Nah ini kan suka sama. Hati-hati yang bawa kendaraan ya, baik mobil atau motor. Karena nabrak itu sering diasosiasikan dengan lalai. Nah kalau ada orang nyebrang, nggak disebra cross, bertabrak mati. Yang salah penjalan harusnya. Tapi sering disalahkan. Yang bawa kendaraan. Itu kan katanya yang lebih gede. Itu pasti salah. Nah kalau kereta api nabrak bus, siapa yang salah? Yang bisa bus, tapi tetap ada kereta yang bisa lain. Oke, ini kelalaian ya. Jadi ada ketidakhati-hatian, kurangnya perhatian yang ditimbulkan. Jadi kita ini adalah pelayan kesehatan ya. Jadi maksud saya ya kita harus pasang sama panca indera ya. Jadi ketika ada keluhan dari user atau dari pasien, ya kita harus sampai harus dengar dulu. itu jangan, ah ini biasa, ini biasa. Satu pasien yang mati ribu. Ternyata itu luar biasa. Harus dapat membayangkan dan memperhatikan. Ini ada namanya possibility. Jadi untuk bisa memperkirakan. Tapi kadang-kadang nanti Anda ditanya oleh penyidik, oh ini kalau Anda udah bisa bayangkan, kenapa Anda lakukan? Nah disini dibalik. Kalau kita nggak akan lakukan itu jadi masalah besar bagi kita. Pemberi pelayanan kesehatan. Kalian dibalik. Udah tahu itu akan begini, kenapa mau biarkan? Ya sama ini saya pernah ngalami ya. Itu saya ke Inggris, itu kan 17 jam di dalam pesawat ini. Garuda, 17 jam kurang lebih dari cengkaring ke hetero di Inggris ini. Tapi kira-kira 7 jam perjalanan, persis di depan kursi saya itu kena serangan jantung. Nah ini saya bilang ini ujian bagi saya, ini saya mbahnya ngajarin kesehatan, ini diuji persis di depan muka saya. Saya diem aja. Ini tidak harus dicontoh ya. Tapi emang saya ceritain, karena saya juga nggak mau urusan dengan hukum. Saya tahu. Diumumin sekali, nggak ada yang berdiri. Itu airbus kan besar ya, penumpang kita 500. Aduh, saya bilang kok nggak ada yang berdiri ya. Diumumkan itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Diumumin yang kedua kali, saya celengah-celengah ke depan belakang yang berdiri. Kacau ini, si gue yang berdiri ini kayaknya. Saya udah siap-siap. Benar, yang ketiga diumumin akhirnya saya berdiri. Si pramugarinya itu kayak gimana gitu, kayak marah gitu kan. Budak apa-apa kan gitu. Justru saya itu justru berharap masih ada orang yang keputusin yang tangani. Yang mau nggak mau akhirnya saya tangani. Dengan segala dinamikanya. Alhamdulillah serangan pertama teratasi dengan panjang cerita. Dan saya sudah sampaikan ke pramugari. Saya briefing semua pramugari senior sampai yang junior. Itu enaknya jadi dokter gitu. Makanya nanti kalau Pak Yus itu nggak tahu anaknya ada yang jadi dokter. Jadi ini Pak jadi dokter itu bisa ngapain aja gitu. Ini salah satu contoh. Saya bilang sampaikan ke pilot, kalau ini terjadi serangan, serangan kedua itu nggak ada tawar-menawar. Saya bilang harus turun di mana aja di atas bumi ini. Ternyata betul, serangan kedua kira-kira serang satu jam setengah lah. Serangan lagi. Aduh itu saya capek ya ampun. Sama akhirnya, ya akhirnya saya dipanggil pilot ke depan. Sekali-kalinya itu saya masuk kokpit Garuda Airbus ya. Pilot orang Amerika, dia nanya, You are a doctor? Yes, I am medical doctor. I am from Indonesia. I am is chief of the Lampung Medical Association. And I am working in University, Lampung University. Dia nanya, Terus gimana ini? Wah diskusi panjang hampir setengah jam. Saya bilang kebanyakan diskusi mati itu Pak. Sampai akhirnya pilot itu, What should we do? You're down now. Now? Yes, right. Bener. Saya masih di perjalanan keluar dari kokpit, pesawat sudah turun. Entah di mana, ya turun di Mumbai. Dan itu banyak cerita lagi. Ceritanya lucu, persis kayak film-film India. Mumbai itu salah satu kota yang tersibuk di India. Saya juga belum pernah ke Mumbai. Turun di Mumbai. Ceritanya banyak lagi. Nah jadi, itu kalau pasien itu mati, saya juga pasti dipanggil. Mesti dipanggil, tapi untungnya nggak mati. Turun di Mumbai. Saya bilang, udah suruh keluar aja lah. Pake ambulan. Misain aja saya bilang. Karena itu diskusi lagi kan. Wah gini, gini, gini. Aduh, gusing nih serangan di jalan nih. Gue lagi nggak bisa tidur sepuluh 17 nyaman. Terus kita kan fasilitasnya nggak ada di pesawat itu. Anggupat dokternya yang masalah. Gue bukan dokter perusahaan. Ya sehingga cerita, ada cerita lucu di situ ya. Sehingga cerita pasien turun, jadi dokter Indianya ngobrol dengan saya, terus saya filmin dia lah. Sudah pintu ditutup. Diketok-ketok lagi pintu Garudanya. Karena SOP-nya nggak boleh dibuka ya. Dibuka sama permugarinya. Dia nyari saya, balik lagi. Dia belum bilang terima kasih. Sehingga cerita udah, saya nyampe di Inggris, turun dengan ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel kenapa? Karena telat 4 jam. Jadi udah malem, nyampe sana belum puas. Jam 1 nyampe sana, nggak ada tren, taksi, saya berempat. Jadi saya jadi keynote speaker di Bradford University bersama 3 teman lain dari ITB dan dari Fakultas Teknik. Dokternya saya satu. Jadi di Bradford University itu dokternya hanya dua, saya dan ahli radiologi. Saya menjadi keynote speaker karena gimana menanggapi kesehatan untuk in the future. Jadi saya berikan gambaran-gambaran tentang dan ternyata memang gila ya, di luar lagi sudah tertata dengan rapi, dan saya juga akhirnya bingung-bingung di situ. Hasilnya bingung-bingung itu beberapa puluh tahun ke depan itu mereka sudah merancang dari tahun 2018 itu. Jadi kesimpulannya, saya ingin cerita itu bahwa apa yang kita lakukan itu ada konsekuensi hukumnya. Makanya si Pramugari juga, ini orang nih ngapain sih jadi diem aja. Justru gue diem jadi orang. Biar aja orang yang nengang. Tapi sebetulnya itu salah ya. Memang tadi altruism itu harusnya muncul. Tapi karena saya ngerti hukum, itu diperiksa. Itu tadi saya belum cerita satu lagi. Saya turun dari Garuda, saya sambil ngomong-ngomong sama isteri saya, kurang aja ya Garuda ini ya, nggak kasih penghargaan sama gue. Padahal gue kalau ada apa-apa gue yang dipanggil, gitu, dengeran sambil ngelewat sambil ngomong sama Pramugari. Dua minggu kemudian saya pulang, rupanya memang diapresiasi ya. Jadi saya ditemui oleh pimpinan tertinggi Garuda di Inggris, dan diberi fasilitas pulangnya naik di bisnis kelas. Saya bilang, gimana? Saya cuma sendiri. Enggak, nggak apa-apa sama istri. Jangan khawatir. Dikasih dua. Padahal kalau di duitin 36 juta lumayan. Itu hikmahnya. Jadi dokter. Jadi bisa nurunin pesawat walaupun bukan pilot. Yang kedua, mendapat bonus. Enak banget yang di kelas fisik, bisa tidur nggak kerasa itu 17 jam. Padahal kerjaannya makan, tidur, makan, tidur, sholat. Bisa selanjaran ya, Pak. Iya, selanjuran banget. Enak banget. Ngapain-ngapain, bel dikit, datang mau apa-apa. Apalagi Garuda. Itu intermeasionalnya jadi dokter. Tapi kalau kita dianggap lalai, pasiennya mati, kembali ke saya yang dipanggil di Commonwealth-nya di Inggris sana. Oke, kita lanjutkan. Kalau di Indonesia, lebih pede lah kira-kira gitu. Tapi ini saya pikir, pasti ini hukum internasional di mana pesawat ini. Destinasinya kan udah di Inggris. Kecuali kalau mau jalan-jalan sering ke Inggris ya. Tapi capek juga 17 jam. Terus beda waktu lagi. Ini puasa. Di sana puasa Maghribnya jam 9 malam. Pisanya jam 11, sahurnya jam 2. Muka merangkap sahurnya. Iya, puasanya 18 jam. Beruntung lah di Indonesia ya. Beruntung nih, Bu Yuli di mana nih? Di Benderampung. Di sana kesiksa. 18 jam. Menggala, Dok. Hah? Di Menggala? Oh iya. Menggala, Dok. Beruntung di Menggala, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, jadi hati-hati memang di dalam memberikan keterangan ya. Jadi tentang possibility tadi. Kita jangan sampai menjawab, justru itu ngejebak kita sendirinya. Lalu yang berikutnya, akibat peristiwa itu bertentangan dengan hukum. Nah ini juga hati-hatinya. Karena ini, kita harus melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Dan tidak boleh melakukan apa yang seharusnya tidak melakukan. Dan tidak melakukan yang dilarang oleh hukum. Tapi kalau bagaimana tadi aborsi. Bentar Edi, itu ya di GD. Ada aborsi. Orang melakukan aborsi di luar. Ada Bang KU GD. Tanda-tanda kehidupannya samar-samar. Apa yang mau dilakukan? Terminasi. Konsul dulu ya. Konsul dulu, Pak. Jadi tangan dulu. Dokternya bisa dihubungin gimana? Yang pasti pertama harus kita tanganin kegawat daruratannya, Prof. Tetap kita stabilkan KU-nya, kondisinya. Dan tentunya kalau sudah ada tanda-tanda abortus, semaksimal mungkin kita pertahankan. Tapi kalau misalkan tetap kita lakukan usaha hubungin konsulen, selama itu semampu kita, Prof. Karena itu kembali lagi ke faktor-faktor fisiologi terjadinya abortus itu. Kalau dia misalkan sudah abortusnya sudah incomplete, berarti kan nanti dilihat apakah dia sudah pembukaan, apakah sudah keluar jaringan, atau seperti apa. Itu nanti kita tuliskan semua di reka medik. Dokter Robin-nya lagi mimpi. Iya. Benar, Prof. Saya jam 1 malam, Prof, dari UGB letak bokong sampai di PK, dilakukan pemeriksaan, ternyata letak lintang, sikuknya sudah mau keluar. Terbangsa saya, alhamdulillah waktu itu anestesi bisa terhubung, DPJP bisa terhubung langsung secesito. Makanya saya sering ngomong. Jadi jadi dokter itu harus sering berdoa. Musibahnya dijauhin aja. Oke, kita lanjut ya. Ini kegagalan medik ya, jadi dari perjalanan penyakit ini harus dinilai. Saya sering nyampaikan ya ke penyidik, khususnya polisi. Ini perjalanan penyakit. Jadi orang itu ada yang di posisi mana. Terus ada namanya risiko dan komplikasi dari tindakan medis. Ini juga harus diukur, saya bilang. Kamu mungkinlah mana ada saya bilang dokter di dunia ini yang diajarkan untuk membunuh. Kalau bahasa hukumnya itu apa, mainstrea ya. Jadi ada niat gitu. Nggak ada semua juga yang berniat seperti itu. Tapi kan terkadang penyidik menyampaikan seperti itu. Dan itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu semua bisa diuji. Bisa diuji dari kebenaran statement yang disampaikan dengan data-data yang ada. Makanya sebaiknya memang khususnya di UGD, di ruang-ruang tindakan yang beresiko, itu memang harusnya ada CCTV. Jadi untuk membela kita. Kita dipaksa untuk bekerja profesional. Seolah-olah memang ada yang ngawas itu. Kalau CCTV ini udah nggak bisa membohong lagi. Ya pasti datanya ya itulah yang kita dapat. Terkait dengan kulpa, ini kelalaian, ini juga dapat diukur. Sebenarnya dia lalai. Kan nanti ada empat day ya. Ada di slide berikutnya. Ada deletion of duty. Ada duty, deletion of duty. Ada damage dan direct cause. Yang bisa menyimpulkan bahwa benar nggak ini semuanya yang disampaikan itu. Saya nggak tahu, Dr. Hedy pernah dipanggil oleh majlis? Belum pernah ya? Belum pernah. Alhamdulillah. Jangan sampai. Tapi kalau dipanggil ke persidangan pernah Prof. Sering. Jadi saksi juga. Saksi ahli Prof. Tapi tetap hati-hati. terima kasih telah memberikan. Oke kita lanjut tentang kesengajaan. Ya nanti juga akan diukur ini. Memang sengaja. Main streanya tadi. Oke kita lihat. Nah ini kita harus bisa ya kegagalan medik ini karena risiko dari penyakit atau memang dari kelalaian. karena pastikan di semua kepala orang yang berobat itu berharap akan menjadi sembuh atau lebih baik dari kondisi yang ada. Malah ekstrimnya itu hampir semua yang datang ke pelayanan kesehatan itu harapannya sembuh. Padahal tadi sudah disampaikan. Ada perjalanan penyakit yang harus kita pahami. dan beberapa penyakit tentunya juga berbeda dari satu penyakit satu terhadap yang lainnya di dalam memberikan treatment atau pelayanan untuk kesehatan atau kedokteran. Nah ini kerugian ya. Kerugian ini dinilai lagi ya. Kalau kerugian ini sebetulnya ya nanti dilihat. Ini adalah satu impact dari risiko atau lalai ya. Lalai itu istilahnya negligen. Negligen. Nanti negligen sebenarnya kita bicara lalai itu ada bab sendiri. Seru lagi sebenarnya. Tentang negligen ini nanti dibedakan. Jadi negligen yang mana yang masuk ke dalam kata lalai ini. Nah ini juga nanti akan dimensi ya. Ini libel. Liability-nya seperti apa. Atau ini not liable. Jadi kemungkinan bahwa oh iya ini sebetulnya ada kaitan ini antar kata lalai dengan liability-nya. Jadi yang bersangkitan. Dan ini kalau diukur ada. Dan ini menjadi satu kata lalai yang bisa masuk ke dalam pidana. Dan disitulah mungkin nanti ada pakar-pakar hukum, ada konsultan hukum atau pengacara. Itu bisa memainkan peranan. Ya apakah memasukkan ke dalam pidana penjara atau pidana denda. Mungkin orang lebih suka kalau itu pidana denda. Beda dengan Anjeliana Sondah ya. Kemarin katanya diponis beberapa tahun karena nggak ada uang ditambah. Jadi berapa miliar jadi tahanan. Nah tadi saya sampaikan ya pembuktian dari malpraktek ini hukum kesehatan atau kedokteran. Ini yang sering memang jadi pripandona dari masyarakat ya. Tentang malpraktek. Ini dikit-dikit malpraktek, dikit-dikit malpraktek. Jadi ada empat D ya. Ada juti, kewajiban. Ada delixen abjuti. Nah sekarang saya tanya. Ada dokter. Ya dia lulus. Sekarang kedokteran dia lulus ke KMPPD. Dia jadi dokter. Tapi dia tidak mengurus STR dan SIP. Ada nggak kewajibannya? Atau perawat. Perawat lulus. Tapi dia nggak punya STR. Nggak punya juga SIP. Ada nggak kewajibannya? Ada, Prof. Kewajiban untuk mengurus STR-nya ya, Prof. Maksudnya kewajiban melakukan tindakan medis ya? Kalau secara keilmuan, punya dia, Prof. Punya kewajiban. Tapi kalau secara administratif, secara legalitas hukumnya, ya dia tidak bisa berpraktek karena tidak ada surat tanda STR-nya itu, Prof. Jadi dia nggak praktek kan? Iya. Jadi kalau nggak ada praktek nggak ada kewajiban dong bagi dia? Iya. Berarti dia nggak bisa dong dituntut dengan kelalaian malpraktek? Nggak bisa kayaknya, Prof. Bukan kayaknya, emang nggak bisa. Nggak bisa, ya. Dia harus terdaftar dulu. Iya, harus terdaftar. Nah, jadi kalau ada dokter nggak STR atau perawat nggak punya STR atau bidan nggak punya STR dan surat di gym praktek, nah dia melakukan tindakan medis, nggak boleh kan? Tapi dia melakukan itu. Nanti dia dikenakan pasal apa? Pidana yang mana? Nanti dicari. Iya, Prof. Dicari. Pidana apa tuh? Kira-kira pidana pemalsuan atau, kan ada pasal barang siapa yang berpraktek seolah-olah dia dokter, maka akan dipidana seolah-olah kan? Nah, ini sendiri kan dokter. Dokter nanti definisinya apa dibalikin. Pidana apa? Pidana tindakan kekerasan kali ya, melukai. Kan kita itu kalau balik ke rakam medis, kita ketika kita akan melakukan tindakan invasif, itu kan harus ada perus dan tindakan medis, itu dasarnya jelas. Sebenarnya kalau kita tidak dirandasi itu, maka sama dengan penganiayaan sebetulnya. Jadi dokter itu nganiaya pasien. Jadi seolah-olah pasalnya penganiayaan. Aneh kan? Ya iya, karena dia bukan dokter. Bukan dokter yang berpraktek. Bukan bidan yang berpraktek, bukan perawat yang berpraktek. Nah, kewajiban itu akan lengkap dan harus ada ketika terdaftar di konsil dan mempunyai strategi praktek. Oke, yang berikutnya adalah direction of duty. Adakah penyimpangan dari kewajiban? Nah, ketika dia terdaftar menjadi seorang dokter, daftar di IED, daftar di IB, di PPNI, maka dia harus mengikuti etika profesinya yang ada di dalam kode etik profesinya. Berarti kalau dia keluar dari itu, penyimpangan. Ya. Paham ya? Oke, jadi dasarnya adalah itu. Yang berikutnya direct cause. Jadi direct cause ini adalah ada nggak sebab langsung? Karena dia melakukan ini, pasiennya mati. Jadi mati ini dikayakan karena tindakan yang dilakukan. Ada. Maka kalau dia tidak ada, ya tidak. Dan yang keempat adalah damage kerugian. Ada nggak kerugian? Cacat. Cacat pancahidrat termasuknya berat. Dan pembuktian malpraktek ini harus memanuhi empat unsur ini. Gimana kalau salah satu hilang? Kayak tadi. Karena dia bukan dokter, ya nggak bisa dia ditutup dengan ini. Tadi sudah pakai pasar penganiayaan. Ini lucu ya dokter, nganiaya pasien. Obok-obok perutnya, diiris-iris. Karena dia dokter, tapi karena secara administratif dia tidak memenuhi unsur itu, maka pasar itu pasti yang akan dikenakan. Karena di dalam persediaan tindakan medik, barang siapa yang melakukan itu tanpa persediaan pasien, ya itu ya. Jadi termasuk tindakan kekerasan. Baik, kita langsung ya. Ini parameter yang menentukan ada tindak, ada tindaknya yang paling sering ya. Memiliki kemampuan normal. Tadi ya kompetensi. Nanti diukur. Kan kompetensinya kalau dokter itu, udah hujan-hujan BPD ya. Jadi ini levelnya 3A, ini 3B. Saya pikir sama, di perawat, di bidang juga sama, seperti itu. Diagnosi dengan terapi, perbuatan ini sangat jelas oleh pengetahuan. Itu. Jadi harus dipenuhi standar minimalnya. Harusnya memang dia kalau lulus ujian UKM BPD itu ya harusnya udah dianggap menulis standar. Standar profesi, menulis kemampuan rata-rata, nanti kalau dihadirkan di persidangan ini harus yang sama. Jangan kayak tadi, mantri, saksi. Jadi itunya dokter bedah ya, nggak impang. Jadi kalau dokter umum, dokter umum lagi yang sepadan. Kesimbangan yang wajar dengan tujuan untuk menangani pasien. Apakah jam terbang itu juga mempengaruhi? Tentunya iya. Oke, kita lanjut. Ini pembuktian adanya kewajiban hubungan kontraktual pasien dengan dokter. Nanti ini kan ada ya hubungan kontraktual antara dokter dengan pasien. Ini nggak yang masuk di dalam materi yang dipelajari. Nah ini kan kontraktual pasien dengan dokter sekarang kan pakai duit ya. Kan orang belum apa-apa di depan udah daftar, udah bayar. Sebenarnya dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ini jadi masalah. Kalau dulu kan nggak. Kita datang, sekarang nggak punya duit nggak bisa. Pakai BPJS bilang penuh. Padahal sebetulnya nggak penuh kali ya. Saya nggak tahu. Nah ini yang harus diuruskannya. Jadi, kewajiban kontraktual itu hanya profesional antara dokter dan pasien. Tidak melanggar hak-hak pasien tadi ya. Tentang justice. Justice misalnya keadilan dan autonomi. Jadi kalau dokter pasien yang nggak mau, jangan dipaksa. Terus memenuhi hak-hak pasien. Nah gimana sekarang kalau hak pasien kan mendapatkan informasi dari dokter. Hak dokter adalah mendapatkan informasi dari pasien. Sekarang pasien yang ngebohongin dokternya itu gimana? Ya sama aja bisa dilaporkan. Ya bisa dilaporkan. Apalagi lagi awal-awal Covid itu. Waduh banyak pasien yang boong itu. Ya karena takut, aib lah ini gitu. Sebaliknya juga banyak petugas kesehatan yang dilaporkan ke Polda. Termasuk ini klinik saya, ini klasasi. Diperiksa gara-gara antigen, diperiksa panjang gini, gini, gini. Ya alhamdulillah saya kenal dengan diri kerimu. Yang bos, tolong dibantulah itu. Wah saya antigen ini cukup disiapus. Sudah ditelepon, sudah diberhentiin. Ya kadang-kadang ya tapi ya polisi punya hak juga ya. Di dalam laporan masyarakat harus ditindak lagi. Jadi kadang-kadang ya menurut saya juga oper gitu. Ya harus yang udah tahu ini, gini, gini, ya udah. Diterusin, tapi mulai di asuh. Itu yang kadang-kadang ya kita harus tahu. Jadi belajar hukum ini juga harus tahu mana batasan-batasan yang memang harus dijadikan standarisasi. Lalu kewajiban profesional yang memiliki kompetensi tadi ya. Knowledge, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ini yang juga menjadi satu ini ya. Makanya setiap ada paling itu misconduct itu irisannya tipis antara MKEK dan MKDKI. Itu yang kadang-kadang ya tapi makin sini saya lihat mungkin banyak juga ya kelakuan-kelakuan manusia ini. Jadi kadang-kadang ya sepatutnya tidak begitu lah. Tapi kadang-kadang, waduh ini gimana cara kasih tahu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Melakukan pengobatan atau perawatan tersediaan omat standar. Ini kan ada AC yang akan melakukan tindakan yang belum disetujui oleh pelimpunan atau profesi. Jangan dilakukan. Ya seperti dokter Terawan dengan jadi ribut. Jadi ribut ya. Dengan keyakinannya dokter Terawan sekarang udah jadi guru besar. Ya faktanya sampai sehari ini juga banyak pasiennya yang berobat seperti itu. Dan memang banyak dampaknya. Tapi dalam hal proseduran mungkin itu dianggap tidak pas seperti itu. Karena memang ada pattern, ada pakem yang memang harus diikuti ya. Tentang uji klinis ya. Uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Post-marketing surveillance baru tahap, uji tahap 4. Tapi mungkin hal itu yang memang tidak diikuti. Sehingga proses itu tidak berjalan dengan baik. Melakukan komunikasi dengan baik ya. Ini termasuk dengan ukuatan. Nah ini awalnya itu berangkat dari komunikasi yang tidak baik antara dokter dengan pasien. Ini yang paling sering pertama menjadi penyulut. Kadang-kadang dokter itu manusia. Perawat itu manusia, bedan itu manusia. Coba yang jaga di OBD itu. Kalau datang jam 2 malam. Dari pagi, dia pagi misalnya capek dengan urusannya sendiri. Siang, biar ngapain, malam ini masih harus jaga. Padahal tuntutan masyarakat kan nggak mau tahu ya. Jadi kita tetap harus memberikan perlainan yang terbaik. Ketika error sedikit, mulai dibaki-maki. Dipideongin, dipirali. Saya kadang-kadang memberikan dorongan juga kepada teman-teman sejaman. Kalau merasa tidak nyaman, ya aduin aja. Kita balik. Seperti yang dilakukan teman saya di Bali. Ketua ini di Bali. Setelah melaporkan si siapa? Jering. Jering ya? Jering itu masuk penjara. Kemarin saya ke Bali, saya nanya beliau. Dok, berani juga dok. Karena udah senior banget. Beranilah, gue kesel dari segini-gini. Bagus. Bagusnya dalam artian kita sama-sama memberikan pelajaran kepada publik. Bahwa dokter itu bukan mesin. Perawat itu bukan mesin. Itu adalah manusia yang juga punya keterbatasan-keterbatasan. Tapi tetap komunikasi harus dilakukan dengan baik. Dengan baik karena kita adalah pemberi pelayanan. Kedokteran dan kesehatan. Yang dinilai artinya prosedur ya, bukan hasil atau niat. Yang ini yang kadang-kadang disalahgunakan oleh penyidiknya. Matikan mas ini, matikan mas ini. Saya kadang-kadang juga sering ngaduk dulu. Lu udah ngertiin dulu. Gue belum selesai ngomong dulu. Mati-mati. Ya matilah pas ini. Nah setelah dijelaskan baru bisa paham. Ini pembuktian dari penyimpanan. Ini harus dibuktiin ya. Dari pelayanan. Seperti apa, kondisi apa. Jadi kita bisa dapat data dulu. Kita pelajari, kita analisis. Biasanya kalau ada aduan itu, saya pelajari kronologis dari kejadian. Nanti akan terlihat itu. Apakah yang memang… Saya kadang-kadang juga langsung tanya. Ini benar nih dilakukan jamnya segini. Gini-gini. Pernah nih ketentuannya begini-begini. Oh iya maaf. Kalau salah bisa gini-gini. Lu kadang-kadang yang ngeyel juga. Ada perisa gini-gini. Udah gini. Aku enggak sih. Iya-iya salah. Jangan ngarang. Gak boleh ngarang. Mending iya salah. Jadi kita jelas mau bantunya di sebelah mana. Jadi harus dibuktikan dari semua aduan-aduan yang ada itu. Terkadang ini dalam fakta menunjukkan adanya kelalaya. Nanti ada yang lain kita ukur juga. Ini kelalaya yang mana bersifat ringan, sedang, atau berat. Kalau berat ya kita paling tidak bisa membantu meringankan. Kalau ringan ya kalau bisa dihilangkan dari tentutannya. Oke ini pembuktian ya. Jadi harus ada sebagai misalnya penyimpangan dari kewajiban. Tadi ya tidak patuh misalnya atau dia pasien itu adalah korban promosi. Dokter nggak boleh promosi. Dokter nggak boleh juga mengiklankan diri. Atau jenis kerugian materialnya. Real cost. Jadi karena dia nungguin anaknya, nungguin istrinya, sehingga dia tidak bisa bekerja. Padahal kalau bekerja dia sekian-sekian, mau dihitung di jumlah jam leh kalau bisa sebenarnya. Nanti dimasukin pendata. Kalau nggak bayarnya gue majuin aja. Kalau saya sih mendingan yaudah majuin aja, nggak apa-apa. Biar kita ngadu nanti di pengadilan. Karena memang semua juga harus dibuktikan. Oke, lalu ada kerugian material. Nah ini material ini kadang-kadang juga ngawang-ngawang. Bisa seenaknya dia bilang bukanlah begini. Itu kayak tadi dihitung semua. Kalau saya begini, kalau saya begini. Saya ini dagang. Kalau lagi untung, begini. Kalau nggak, ya kalau untung terus. Kalau nggak ada yang beli, gimana? Oke, pembuktian berikutnya adalah pembuktian secara kausal. Ada nggak hubungan tadi ya? Kehubungan atau dicari proximate cost-nya. Jadi akar keterkaitan itu. Ini guntingnya, harusnya habis operasinya gunting nggak ditinggalin. Ini berharap kalau diguntingin, ini jadi gunting emas. Ini ada kejadian juga dengan murid saya di tulang bawang. Iya, dokter ada spesialis. Ketinggalan pagina. Ketinggalan kapas. Di dalam pagina apa? Kasak. Di dalam paginanya. Tapi yang bersekutu, dokternya nggak mungkin. Ini faktanya ada. Terus akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia memang tidak meninggalkan. Itu jadi pertanyaan apakah pasien ini ketika setelah operasi, ini kan mau hilang. Tiba-tiba datang dengan aduan itu. Apakah dia merobat pertama kebedaan mana? Kita nggak tahu kan di situ. Sampai terakhir ini, yaudahlah kita uji aja nih. Bakteri yang ada di dalam kasa ini, dia berumur berapa lama? Berarti kalau dia berumur sekian lama, ya berarti dia habis kontrol dari bidan ini. Berarti dari bidan ini. Tapi akhirnya damai. Ya udah Pak, kalau perisain, perisainnya panjang Pak. Gini, 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 gini. Perisainya disampaikan di UI, terus gini, gini, gini. Wah sidangnya lama, pusing. Kebetulan suaminya wartawan. Udahlah damai aja. Damai silahkan selesai ini secara adat. Jadi kalau damai itu gimana? Bisa. Memang bisa. Tapi ya harus ada perjanjian bahwa itu tidak akan dituntut lagi. Jadi ini salah satu proses sebetulnya. Saya ingin cerita ini lewat proses penyidikan. Tadi ada juga bisa mediasi. Ada dalam proses ini mediasi. Bisa menggunakan mediator bersertifikat Pakam Agung. Atau memang mediasi yang dilakukan oleh kepolisian. Itu sangat mungkin bisa dilakukan. Dipanggil pasiennya maunya apa. Gini, gini, gini. Tapi kalau maunya meres, ya nggak usah. Nggak usah dilayani. Maunya meres itu dia minta uang sekian, gini, gini. Jangan. Udah kita balik aja. Itu lakukan dengan pasal kemerasan. Menurut saya begitu. Tapi kalau diikutin, ya nanti nggak jadi pembelajaran buat masyarakat secara umum. Diagnosis yang tidak tepat atau terlambat, ya ini kan harus diukur. Diagnosisnya mana yang benar kan kita juga belum tahu misalnya kalau memang ada perbedaan pendapat. Kita harus dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang. Terus yang berikutnya tentang tadi possibility ya. Jadi kemungkinan-kemungkinannya, gitu. Bahwa cedera itu akibat yang didapat. Jadi, oh, cedera itu sepertinya begini, 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 gitu. Dan diperkirakan sebelumnya. Nah, ini yang suka jadi pertanyaan. Kalau tahu ini mau cedera, kenapa dibiarkan, gitu. Kita bukan biarin, gitu. Kita melakukan ini, salah satu dari akibat tindakan ini adalah cedera, gitu. Kita kembalikan lagi bahwa kita melakukan yang terbaik bagi pasien tadi, kaedah dasarnya. Kita melakukan benefician untuk pasien. Kita melakukan non-benefician untuk pasien dan justice. Serta otonomi kepada pasien. Tapi ya, kita kan bukan… Makanya ini disampaikan ya kepada semua. Nanti punya teman, punya murid. Jangan pernah menjanjikan hasil kepada pasien. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau mau menjanjikan proses. Kita bahwa proses ini istiar yang kita lakukan. Oke, yang berikutnya, ini terakhir. Kita menghindari tentutannya. Terutama patuhi undang-undang praktek kedokteran. Nah, ini juga jadi pertanyaan sebenarnya. Undang-undang praktek kedokteran ini undang-undang tadi nomor 29 tahun 2004. Kenapa kok belum direvisi? Ya masih dipakai. Tapi kenapa undang-undang pendidikan kedokteran nomor 23 tahun 2013 itu diusulkan untuk direvisi? Ya karena gaduh, karena ribut. Diorganisasi profesinya ribut. Jadi mau direvisi. Tapi kenapa undang-undangnya masih dipakai? Ya patuhi undang-undang, terus siapkan STR, SIP. Ya kita harus tahu standar profesi. Standar profesi ini sebetulnya rat kaitan tadi dengan kode etik profesi. Walaupun di standar profesi ini ada standar minimal yang memang harus dipenuhi. Ya pelindungan hukum, nah juga harus ya. Kalau kita ada ikutan menjadi anggota, paling tidak members dari LBH, atau kita punya lawyer sendiri. Kalau saya malah ditunjuk jadi pembina LBH kesehatan. Saya bilang salah, bro yang nyuruh gue jadi pembina. Enggak Pak, betul. Rupanya dia pada maunya LBH ini. Ya gapapa lah selama masih untung-menguntungkan. Dan disitu ada sekitar 50 pengacara, dan ini bisa dimanfaatkan. Lalu pelindungan hukum, ya tingkatkan profesionalisme dengan cara belajar seperti ini, menjalankan tugas-tugas belajar, mencari artikel, membuat tulisan, mempertahankan kompetensi, dan mengikuti kita P2KB-nya pendidikan. Kedokteran berkelanjutan, meningkatkan empati dan duty of the care. Empati itu harus ya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang perlu bantuan, ini kita harus bantu. Gimana kalau yang memerlukan bantu untuk penipu, yang pernah nipu kita? Wajib dibantu? Wajib dibantu ya. Tapi harus hati-hati. Tingkatkan fashion safety. Nah ini sepertinya ada bab sendiri ya tentang fashion safety. Ini juga cukup rumit dan ada standarisasinya, mungkin kapan kalau udah waktu ini bisa disampaikan. Jadi fashion safety ini sangat penting ya. Safety untuk fashion, safety juga untuk dokternya, atau untuk pemberi layanan. Itu safety yang harus dibangun bersama. Bagaimana membangun safety for patient, safety for medical doctor. Baik, itu mungkin di tahap pertama ini. Mudah-mudahan nanti ada, kalau si Pak Rohim bilang, Pak, ini ada lima pertumbuhan lagi. Boleh ngapain, banyak. Badan dua, tiga lagi lah ke depan nanti bisa ini. Tapi kalau memang ada yang ingin disampaikan ya silahkan. Gak apa-apa. Biasanya ini sama Pak Rohim dimasukin ke YouTube. Gak tahu ini. Boleh? Tanya, Pak. Boleh. Mampu nggak bayar. Nanti kalau ke kantor itu bayar. Pogok, Bapak Gus. Ini Pak, Prof. Jadi terkait laporan, misalnya ada terjadi pelanggaran. Saya juga analis kesehatan juga, Prof. Ini ada dua pertanyaan, Prof. Yang pertama, terkait jika ada pelanggaran di tenaga kesehatan, kemudian pasien mau melaporkan, itu perlu ada putusan dari MKEK dulu atau laporin aja langsung ke polisi? Dengan beberapa bukti-bukti yang memang arahnya memang ada tindakan-tindakan kelalaian itu sendiri, Prof. Terus yang kedua, kemarin di kantor terkait putusan kebiri di Lampung Dimur, itu ultrapetita dari putusan yang diberikan oleh Jaksa, akhirnya dari putusan yang pertama itu ada kebirinya, kemudian banding dan kebirinya dihapus. Sampai hari ini, kalau nggak salah ada empat putusan kebiri, dan belum ada eksekutornya, Prof. Nah itu gimana sih Prof menanggapi antara kebiri dan HAM bagi IDI? Baik, ini sampaian ini pengecara juga ya? Iya, Prof. Bergabung di apa? Di Paradi ya? LBH Bandar Lampung. LBH Bandar Lampung ya? LBH Bandar Lampung. LBH Bandar Lampung. LBH Bandar Lampung. Nah kenal sama teman-teman sama LBH kali ya? Saya di LBH Kiss sama si Pak Willy, CS. Ada KWili, Alkausar ada, biasanya gabung sama Pak Januar itu di sana. Jadi gini ya, panggilannya Pak Mas. Bagus ya. Udah keluarga Pak Bagus? Belum Pak Tok. Oh, kenapa belum keluarga? Belum menemukan jodoh. Sama Pak Edy itu banyak stop. Jawaban basic. Kalian ke Kalianda Mas Bagus. Atau nggak di Kalianda? Kalau kurang nanti nyebrang ke Banten. Gini. Jadi kalau laporan ini kan proses penyelidikan ini biasanya dilakukan seringnya di polisian ya. Nah, jadi saya harus sampaikan bahwa ada MOU antara pengurus besar IDI dengan Kapolri. Lalu itu diturunkan ke bawah. Termasuk saya sudah mengadakan juga MOU dengan Kapolda. Apa isi MOU? Isi MOU itu diantaranya masalah pelayanan kesehatan, kayak kemarin vaksin, terus proses hukum, juga pelayanan, dan juga pendidikan dan penelitian. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah bahwa tadi kan ada irisan ya antara etiko-mediko-legal. Jadi hampir setiap peristiwa hukum itu hampir pasti itu ada pelanggaran etika disiplin. Biasanya ada irisan. Mengenai besar dan kecilnya itu tergantung dengan kes. Nah, jadi itu yang ditambah yang berikutnya adalah penyidik ini rata-rata tidak memahami tentang keberadaan etiko-mediko-legal ini. Kalau jelas pasalnya misal aborsi, misal apa ya namanya, ya yang lain lah gitu kira-kira. Nah, itu kan jelas pasalnya. Nah, kalau kesehatan ini aduan malpraktek ini biasanya kan masuknya malpraktek. Nah, itu koordinasi dengan ID. Nah, sebetulnya kalau MKEK itu dibawah ID, profesi. Kalau MKDKI dibawah konsil. Kalau ID itu organisasi profesi, bukan pemerintah. Kalau MKDKI adalah organ pemerintah. Ketua konsil kedokteran Indonesia itu setingkat menteri. Organnya adalah MKDKI. Jadi MKDKI ini sebenarnya organnya konsil. Sama dengan hakim gitu, kira-kira gitu. Tapi khusus menangani masalah disiplin. Masalah disiplin. Disiplin itu terkait tadi dengan pengetahuan, skill, dan attitude. Nah, itu yang kadang-kadang itu. Dan kami di kompendium MKEK, etik, awalnya itu menangani etika dan disiplin. Nah, sekitar tahun 2018 mungkin kira-kira tahun 2020. Nah, itu lepas. Jadi MKEK hanya menangani masalah etik. Nah, ada disana namanya MPA, Majelis Pemeriksaan Awal. Baik di MKEK atau di MKDKI. Jadi ketika Majelis Pemeriksaan Awal ini menilai, bahwa ini tidak ada pelanggaran etik, maka itu akan mengembalikan berkas. Dan menyampaikan kepada MKDKI seandainya pasannya disiplin. Nah, kalau pidana gimana? Kalau pidana mah, yaudah. Itu paling dibalikin kepada pengadu bahwa ini bukan renahnya etik. Nah, dalam hal proses penyidikan, ini kadang-kadang kan tadi bisa bareng. Pasien ini kan nggak bisa bareng. Aduh kesana, aduh kesini, aduh kesini. Nah, mana yang harus berjalan? Harusnya di dalam kompendium kita. Jadi kalau pasien juga melaparkan ke polisi, MKEK berhenti. Harusnya MKDKI juga berhenti. Jadi mendolukan hukumnya. Patahnya di lapangan, polisinya suka kesulitan. Jadi kesulitannya gimana? Ya udahlah, nunggu putusan ajalah. Nunggu putusan apa? Putusan MKEK. Padahal putusan MKEK itu nggak bisa dijadikan dasar pidana. Itu yang saya sering ngomong sama teman-teman polisi. Banyak teman saya polisi dari bawah sampai atas. Sampai hari ini pun sama. Saya bilang nggak bisa. Lu mau ngapain? Lu ngintip-ngintip gue. Saya bilang nggak bisa. Karena ini beda ranahnya. Paling bagus ya dipanggil sama polisi sebagai saksi ahli. Jadi bukan dibalik. Bukan dia harus nunggu dulu. Justru nunggu dulu itu mau ngintip. Kalau salah dia bisa lanjut. Padahal sebetulnya nggak. Bisa saja dia ada. Ya tadi, tapi emang kira keyakinannya gitu. Hampir pasti ada irisan. Tapi nggak bisa dijadikan dasar untuk proses. Meningkatkan proses dari penyelidikan ke penyelidikan. Nggak bisa. Dan sebetulnya masih banyak lagi tahap-tahap lain. Tapi kira-kira secara singkatnya seperti itu. Itu terkait dengan kalau ada laporan. Nah ini tentang kebiri. Kebiri ini ada di dalam undang-undang ya kalau nggak salah ya? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Jadi ada. Tapi. Peraturan pemerintah. Oh PP ya. Di bawah undang-undang. Iya. Nah. Jelas PP itu kan lebih tinggi ya. Lebih rendah dibanding undang-undang. Tapi lebih tinggi dari peraturan menteri. Yang jadi masalah adalah ini. Jadi kebiri ini dianggap melanggar HAM. Oleh IDI. Mana tinggi HAM sama hukum? Ya menurut IDI dibilang itu. HAM itu hukum tertinggi. IDI kan nggak bisa gitu. Human rights itu adalah bagi kita. Ya kita harus menghargai gitu. Tentang kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga IDI ini di satu sisi bertentangan dengan pemerintah. Kalau menurut saya bukan bertentangan. Mungkin ya berbeda. Berbeda gitu. Kalau menurut. Tapi ada juga yang ngomong ya udahlah katanya. Jangan ngomong dokter aja katanya. Kalau nggak diturunin aja katanya sama perawatan. Itu nggak tahu tuh kalau gitu. Dia lakukan perawat aja. Dengan dokter. Kalau dokter memang di dalam kesepakatan dokternya. Jadi di dokter ini gini. Ini kan kita mau mau tamar. Jadi keputusan mutamar itu keputusan tertinggi di kami. Gitu. Jadi keputusan yang memang harus diinikan. Dan banyak sebetulnya keputusan-keputusan mutamar ini yang dijadikan dasar keputusan dari pemerintah. Kebanyakan begitu. Tapi ada juga yang berlainan. Nah ini kebetulan terkait dengan kebiri ini berbeda pendapat. Kalau menurut saya, ya tinggal ditambah aja kompetensinya kali ya. Dari organisasi profesi yang lain kalau dokter nggak mau. Tapi kalau menurut saya, dokter pemerintah nggak bisa nolak harusnya. Harusnya nggak boleh nolak. Kan kejaksaan juga punya dokter. Iya. Tapi kan izin untuk dokternya kan tetap oleh ide dikeluarinnya. Kalau menurut saya, ya itulah. Dari ide-nya, dokter yang eksekusi dari jaksa itu, dokter dari kejaksaan, dari ide, akhirnya dikeluarin dari ide, dokter itu. Iya, kalau dikeluarin ini nggak bisa praktek. Tapi kan kembali lagi ya, kembali lagi kalau menurut saya. Nah ini tergantung dari mana melihatnya gitu ya. Ini juga sama dulu seperti dokter layanan primer. Dokter layanan primer ini adalah produknya undang-undang. Tapi juga di... bukan ditolak. Tidak diterima oleh ide. Kan jadi rame. Jadi rame. Ini pun sama. Jadi kalau menurut saya pemerintah harusnya tegas. Dengan adanya peraturan pemerintah, harusnya bisa dijalankan. Sebetulnya hukum kebiri itu juga ada dua, Pak, tipenya, Mas. Ada yang permanen, ada yang non-permanen. Kalau menurut saya kayaknya mau lakukan yang non-permanen ini ya. Sangat mungkin untuk dilakukan ya. Gitu. Yang justru yang melanggar rame itu yang permanen, kalau menurut saya. Kalau menurut saya begitu. Dan harusnya kalau pemerintah. Enggak. Agar rame juga ya, Pak. Gimana? Dari kami LBH juga nolak juga sebenarnya untuk adanya sanksi kebiri ini. Menurut kami juga ini melanggaran. Mau itu ada waktunya, berwaktu misalnya satu tahun cumanan. Kan ada kemungkinan juga selama satu tahun itu efektif enggak satu tahun itu untuk memang hanya satu tahun gitu. Tau-tau obatnya itu berkelanjutan gitu. Ada efek samping gitu. Yang bahaya itu efek ke depan, Pak. Bukan efek ke samping. Ketawa tuh si Bu Yulin. Enggak. Betul enggak, Bu? Bahaya itu efek ke depan dan ke samping. Enggak. Nah intinya mungkin kita memberikan masukan saja kepada pemerintah ya untuk memberikan alternatif eksekusi untuk hukuman ini. Menurut saya begitu yang paling bagus. Karena kalau kita memaksakan diem aja ya juga gontok-gontok. Akhirnya kan itu ada kasus-kasusnya dibiarkan. Seolah-olah kan begitu. Enggak, LBH aja berkumpul kasih masukan ke Senayan untuk merubah. Atau ke langsung, ya itu cuma PP ya, bukan di Senayan. Bisa langsung ke pemerintah. Kemunti kesehatan atau ke Pajoknowi langsung. Cukup ya, Mas. Bagus. Oke, ada lagi? Saya, Prof. Ini untuk masalah second opini pasien, Prof. Itu ada di kode etik atau seperti apa ya, Prof. Karena pengalaman pribadi saya, kan waktu itu ibu saya ada benjolan di leher ya, Prof. Jadi ini ada pesta pembesaran tiroid. Jadi ke salah satu dokter X, langsung minta pemeriksaan. Nah setelah selesai di FNAB, ternyata benjolannya hilang kempes. Karena kan isinya cairan. Jadi setelah kita tunjukkan hasilnya, tanpa diperiksa ulang, pemisahan fisiknya langsung disarankan untuk operasi. Ini kemungkinan bisa sebagian yang diangkat atau total diangkat. Nah akhirnya saya menunda untuk operasi. Jadi secara diam-diam saya second opini. Second opini ke dokter Y, ternyata dari dokter Y langsung diperiksa tiroidnya. Ternyata emang udah nggak ada benjolan. Akhirnya disarankan untuk evaluasi 6 bulan. Setelah selama 6 bulan hormonnya bagus, kemudian tidak ada pembesaran. Nah jadi dalam hal ini kalau misalnya tadi saya tidak melakukan second opini, berarti tiroid orang tua saya diangkat gitu. Nah ini untuk perlindungan pasien, apakah ada salah satu opsi untuk second opini itu, Prof? Terima kasih, Prof. Betul, Dr. Reddy. Ini baru saja terjadi dengan Pak Rektor. Kebetulan aja Rektor 2-nya dokter gitu ya saya. Dan kalau tidak mengikuti maksud saya, kalau tidak dibuat second opinion, sudah dipasang katheter. Itu pada ternyata menurut pendapat dokter lain, itu tidak perlu. Nah ini, tapi memang iya Dr. Reddy ya. Jadi ini juga sekalian pengetahuannya bagi semua. Second opinion itu menurut saya wajib. Satu, wajib. Yang kedua, yang memutuskan itu adalah kita sendiri, bukan dokter. Karena menurut saya, terkadang, saya nggak enak kalau diporong dokter, saya enak ngomongnya terbuka. Jadi menurut saya, yang menentukan tetap kita. Dan kita wajib, intinya itu aja, kita wajib membuat second opinion. Dan ketika kita akan memutuskan, jangan terburu-buru. Sebab betul ketika kita salah melangkah, ya ini patah sebetulnya akibatnya bagi kita. Ketika memang, katakanlah salah. Ini saya berebat dengan dosen Fakultas Hukum di UNILA juga ya, ketika saya memeriksa, ini hal lain, bukan dokteran. Pengadaan barang dan jasa. Sehingga POK dia ini memenangkan. Memenangkan yang menurut saya harusnya tidak menang. Itu saya minta tim teknis untuk periksa. Terjadi perdebatan. Saya seraku KPA, atas nama KPA, kuasa pengguna anggaran, menyampaikan bahwa Anda baseline-nya adalah hukum. Saya baseline-nya dokter. Saya tanya, hakim memutuskan atas dasar apa? Selama dia jauh. Keyakinan. Dokter pun melakukan sesuatu ada dasar keyakinan. Jadi keyakinan itulah yang ada dibangun di kita. Kalau dokter ini kan dokter, justru melihat itu. Kan dari awal juga ragu ya, ketika ada dokter yang meminta langsung operasi. Harusnya kalau dia dokter yang baik bisa memberikan opini. Bisa saja saya salah, silahkan dokter. Saya setiap pasien selalu menyampaikan begitu. Walaupun saya sekarang sudah nggak berpraktek. Masih praktek. Tapi kalau ada yang manggil aja. Kalau yang nggak manggil, nggak praktek. Mau nunggu nggak? Kalau mau nunggu, nggak apa-apa. Kalau nggak, cari dokter yang lain. Karena kita punya keterbatasan. Jadi kembali lagi, itu sangat betul. Jadi sekarang ini saya nggak tahu ya. Mungkin nggak apa-apa. Ini dibuka saja. Justru second opinion itulah yang menjadi kontrol bagi kita atau keluarga kita. Nah, ketika memang hasil second opinion itu berbeda, ya justru kita harus terpati. Nah, ini kita harus komunikasi dengan siapa lagi. Dan yang paling menentukan nanti adalah kita lihat kondisi pasien. Kalau kondisi klinisnya memburuk, berarti salah satu pendapat itu berarti betul. Tapi kalau misalnya memang di dalam proses perjalannya biasa, berarti itu salah. Berarti ini pendapat yang kedua yang menang. Kecuali emergensi. Kalau emergensi, ya itu berpacu dengan nyawa. Emergensi itu saya balikin lagi, indikasinya bukan sakit. Aduh, 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 aduh. Itu bukan darurat. Yang darurat itu benar-benar untuk pertolongan kehidupan. Itu mungkin tadi cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya itu ngajar dari S1, S2, S3. Jadi seminggu itu kadang-kadang kerebutan dari Jumat Sabtu minggu itu kadang-kadang dengan rapat dengan adanya-adanya. Jadi kadang-kadang aduh. Yang S3 itu ilmu lingkungan dan ilmu MIPA. Jadi agak-agak ruwet. Karena saya lebih enak kejar hukum. Jadi nggak terlalu banyak mikir. Kalau yang S3 deal itu pusing ngurusin sampah, ngurusin kimia, ngurusin itu. Oke, terima kasih semuanya. Semangat. Sudah S2 lanjut S3. Di mana-mana katanya murus itu harus lebih pintar dibanding gurunya. Harus lebih dari guru besar dari saya. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat. Semoga diberkahi Allah SWT dan bisa ketemu lagi di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh. Aduh. Kita sudah menyatakan Alhamdulillah. Terima kasih.